Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobatku sekalian Semoga video sejarah dunia islam kali ini Menjumpai kalian dalam keadaan baik-baik saja Dilancarkan urusannya Diampuni dosanya Dan dipanjangkan usianya Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Selalu dan tetap kita curahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Sahabat seperti yang anda tahu Di dalam agama islam Para nabi merupakan golongan yang telah diberi wahyu Atau perintah oleh Allah SWT Sebagai panduan hidup Para nabi juga telah diberikan kelebihan mujizat Yaitu berkarya luar biasa yang tidak mampu dilakukan manusia biasa dengan izin Allah Dan setiap nabi mempunyai mujizat yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya Namun terdapat beberapa peristiwa nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran Dikatakan telah ditemui oleh para saintis atau ahli arkeologi zaman ini Jadi di dalam video kali ini Kita akan mengulas bersama penemuan peninggalan para nabi dan rosul Di dalam 10 penemuan peninggalan nabi-nabi yang menggegerkan dunia Namun sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Yang kesepuluh Kapal Nabi Nuh Sobat kisah Nabi Nuh AS merupakan kisah yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran Di antaranya di dalam surah Hud Allah SWT Telah memerintahkan untuk nabi Nuh membina Bahtera Yaitu sebuah kapal yang besar untuk melindungi mereka yang beriman Sebelum ditenggalamkannya oleh Allah dalam bencana banjir besar Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang dolim Sesungguhnya mereka itu akan ditenggalamkan Quran Surah Hud ayat 37 Sobat yang mengejutkan pada tahun 2010 Salah seorang ahli pengkaji dari Noah Axe Minitress International atau NAMI Yeong Wing Cheong telah menemui sistem fosil kapal Nabi Nuh di pegunungan Ararat Yang terletak di timur laut Turki Dikatakan gunung Ararat merupakan sebuah gunung yang ditulis di dalam kitab Taurat Dimana tempat terakhir Bahtera Nabi Nuh berhenti Setelah menghadapi banjir besar dasyat selama 40 hari 40 malam Kajian dari para peneliti telah mendapati posisi kayu kapal itu berusia lebih dari 4.800 tahun Dan hal ini lebih meyakinkan lagi bahwa itu merupakan fosil Bahtera Nabi Nuh Yang kesembilan Tentara Firaun di dasar Laut Merah Sobat kisah tentara Firaun yang telah ditenggalamkan Merupakan kisah Nabi Musa alaihi salam Yang berlaku di Mesir ketika melarikan diri dari kejaran Firaun yang zolim Yang menganggap dirinya Tuhan Saat Nabi Musa dikepung Ia telah diberikan wahyu atau perintah Allah Untuk membelah Laut Merah dengan menggunakan tongkatnya Lalu kami wahyukan kepada Musa Pukullah laut itu dengan tongkatmu Maka terbelalah lautan itu Dan setiap belahan seperti gunung yang besar Quran Surah Ashurah Ayat 63 Sobat pada tahun 1988 Seorang ahli arkeologi bernama Ron Weat Telah menggemparkan dunia apabila telah menemukan beberapa kereta kuda Dipercayai milik kerajaan Firaun yang digunakan untuk mengejar Nabi Musa Di dasar Laut Merah terdapat banyak bukti-bukti yang menunjukkan kereta kuda itu Merupakan kendaraan milik keraja Firaun Yang apabila dikaji telah berusia lebih dari 3500 tahun Dan dipercayai waktu yang sama kisah Nabi Musa berlaku Yang kedelapan Tabut Perjanjian Sahabat Tabut Perjanjian atau Ark of the Covenant merupakan sebuah peti yang dikaruniakan Allah kepada Raja Talut Menurut tafsir lain di dalam tabut ini terdapat sepatu Nabi Musa dan tongkatnya serta sorban Nabi Harun Dan pandangan lain yang mengatakan di dalamnya terdapat dua batu yang terukir sepuluh perintah Allah Tabut ini disebutkan juga di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 248 Dan Nabi mereka berkata kepada mereka Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu Dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 248 Sobat dikatakan tabut ini ditemukan di Etiopia yakni di sebuah negara yang terletak di Afrika Timur Walau tidak ada bukti yang kuat membuktikan penemuan tersebut Banyak para peneliti masih berusaha mencari tabut ini yang dikatakan akan memberikan ketenangan Yang ketujuh Istana Nabi Daud Sahabat Nabi Daud merupakan seorang raja dari keturunan Nabi Ibrahim dan merupakan ayah dari Nabi Sulaiman Sama seperti Nabi Sulaiman Nabi Daud telah dikaruniakan oleh Allah kerajaan yang sangat kuat Sehingga gunung, air, dan angin tunduk kepada Nabi Daud alaihi salam Malah kekuatan Nabi Daud mampu melunakan besi dengan hanya menggunakan tangannya Ini telah dikisahkan di dalam Al-Quran dalam surah Sabah ayat 10-11 Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami Kami berfirman, Wahai gunung-gunung dan burung-burung Bertasbillah berulang-ulang bersama Daud Dan kami telah melunakan besi untuknya Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar Dan ukurlah anyamannya Dan kerjakanlah kebajikan Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan Al-Quran surah Sabah ayat 10-11 Sobat pada tahun 2013 Dunia digemparkan apabila ahli arkeologi Telah menemui kawasan runtuhan yang diyakini istana milik Nabi Daud Beratus-ratus artifak telah ditemui di kawasan itu Termasuk peralatan batu, bejana tembikar, pecahan bejana Dan objek keagamaan yang ditulis sesuai dengan zaman tersebut Walau bagaimanapun, penemuan ini telah mendapatkan banyak perdebatan Dari para peneliti Yang keenam, Juba Nabi Muhammad Sobat di dalam Islam Mesti kita selalu mendengar tentang Kisah Nabi Muhammad SAW Dan perjuangan baginda yang jelas tertulis di dalam Al-Quran Walaupun baginda sudah wafat ratusan tahun silam Namun terdapat banyak benda yang telah ditinggalkan Bukan hanya ajaran Islam Malah benda-benda yang biasa digunakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya Contohnya seperti jubah baginda yang hanya ada di sebuah masjid Yang bernama Hirka Isharif yang terletak di Istanbul, Turki Juba ini diyakini hadiah dari baginda kepada salah seorang pemuda hebat yang sering disebut di dalam riwayat baginda Yaitu Uwais Al-Qurni Juba itu dipercaya telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak abad ketujuh dan kini telah disimpan di masjid yang berusia lebih dari 160 tahun Yang kelima kunci Ka'bah Sobat Ka'bah merupakan rumah ibadah yang pertama Ia telah dibina oleh para malaikat sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT Dikisahkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 96 Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia Ialah Baitullah yang dibakah atau mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 Sobat sejak dari itu dipercaya sebanyak 12 kali Ka'bah diperbaikan Sehingga pada zaman Nabi Muhammad SAW yang turut serta membantu dalam perbaikan Ka'bah yang mengalami kerusakan setelah banjir bandang Nabi Muhammad kemudian menyuruh Usman bin Talah yakni keturunan dari Bani Syaibah Untuk menyimpan kunci Ka'bah dan sejak saat itu kunci Ka'bah telah dipegang oleh satu keturunan saja yakni Bani Syaibah Kunci Ka'bah dipercaya digunakan pada zaman itu telah disimpan di istana Topkapi yang terletak di Turki Di sebuah ruangan yang bernama Holy Mantle dan Holy Relic Yang keempat tempat tinggal Nabi Ibrahim AS Sobat kisah Nabi Ibrahim yang dipercayai di Babylonia yaitu sebuah kota purba di bawah pimpinan Raja Namrud Ketika zaman Mesopotamia banyak diceritakan di dalam Al-Quran antaranya kisah hidup Nabi Ibrahim dicampakan oleh Raja Namrud ke dalam api Tetapi api itu tidak sedikitpun membakarnya Mbakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak Kami berfirman Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68-70 Sobat pada tahun 2016 dunia digemparkan oleh seorang ahli arkeologi Britannia dari University Manchester ternama Mengungkap bahwa beliau telah menemui sebuah kawasan runtuhan yang berdekatan dengan kota purba Ur selatan Irak Kota yang diperkirakan berusia lebih 4.000 tahun dipercayai tempat tinggal Nabi Ibrahim Karena dikatakan terdapat ukiran tanah liat yang menunjukkan seorang manusia yang memakai jubah labuh Yang ketiga telapak kaki Nabi Ibrahim Sobat seperti yang diceritakan sebelumnya Kaabah telah banyak kali diperbaiki akibat runtuh dan rusak Antaranya Kaabah pernah diperbaiki oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail Akibat runtuh setelah angin topan besar yang melanda Apabila perbaikan itu sudah tinggi Nabi Ismail menggulingkan batu besar yang cukup tinggi Kepada Nabi Ibrahim untuk dipijak dan menyusun batu bata ke bagian perbaikan yang lebih tinggi Dengan kuasa Allah bekas telapak kaki baginda telah melekat pada batu itu Dimana kini dikenali sebagai makam Ibrahim Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf Orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125 Sobat, batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim kini terletak berdekatan dengan Kaabah Dan merupakan salah satu tempat suci yang berada di Masjidil Haram yang terletak di Mekah Yang kedua, kehancuran kota kaum Nabi Lut Sobat, Nabi Lut merupakan seorang Nabi yang telah diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul Pada suatu kaum di Sodom Yaitu sebuah tempat yang terletak di timur laut, Laut Mati Kaum ini mengamalkan gaya hidup terbalik Dimana mereka telah menolak seruan Allah untuk menghentikan perbuatan mereka yang disampaikan oleh Nabi Lut Perbuatan mereka telah mengundang kemerukaan Allah Dimana kaum ini akhirnya telah dimusnahkan dengan bencana yang sangat dahsyat Dan mengerikan telah memusnahkan kota Sodom seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut Dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar Al-Quran Surahud Ayat 82 Sobat seorang ahli arkeologi Christopher Armour telah menemukan bukti kehancuran kota Sodom Yang kini dikenal sebagai Tol El-Hamam Setelah bertahun-tahun meneliti, mereka menemukan bahwa penduduk kota Sodom sebenarnya terkena sisa letusan asteroid Dengan kekuatan seribu kali lipat bom atom Hiroshima Yang kemudian menghantam kota itu Dan bukan itu saja Bahkan kota yang telah terbakar itu kemudian dilanda angin puting beliung yang sangat kencang Mencapai 1190 km per jam Dengan suhu yang sangat panas diperkirakan mencapai 2000 derajat Celcius Yang pertama penemuan garam pada jasad Fir'aun Sobat apakah di antara kalian pernah mendengar kisah mengenai seorang dokter pakar dari Perancis bernama Maurice Bouquel Telah memeluk agama Islam Maurice yang pada saat itu telah ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisa mumi Fir'aun Untuk menyelidiki penyebab utama kematian Raja Fir'aun Ketika beliau sedang membuat rincian kajiannya menggunakan mikroskop Beliau telah mendapatkan partikel terkecil dalam organ mumi itu masih diawetkan Beliau telah menemukan garam laut di dalam perut mumi tersebut Setelah membuat berbagai kajian Beliau menemukan satu ayat di dalam Al-Quran Yang membuatnya bingung bagaimana Al-Quran bisa mengisahkan tentang kematian Raja Fir'aun Di dalam surah Yunus ayat 92 Sedangkan jasad Fir'aun ditemukan pada tahun 1975 Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya Kamu Fir'aun dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami Al-Quran surah Yunus ayat 92 Nah sobat setelah peristiwa itu beliau akhirnya memeluk agama Islam Demikianlah yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa untuk mendukung channel Sejarah Dunia Islam Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Saya ucapkan terima kasih Nah baiklah sobat, semoga harimu menyenangkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih